Halo anak-anak, selamat bertemu kembali kita pada hari ini. Ya, seperti mana biasanya ibu tetap berharap kalian semuanya tetap semangat, tetap sehat, dan tetap siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Kita masih tetap membahas mengenai bab satu, mengenai interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Nah, baik kita sudah mempelajari sebelumnya ya mengenai kondisi geografi negara-negara ASEAN, potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN, lalu sumber daya manusia negara-negara ASEAN. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Nah, untuk dampak interaksi antar ruang negara-negara ASEAN akan kita lanjutkan atau kita bahas di pertemuan yang selanjutnya ya. Nah, jadi kita fokus sekarang mengenai interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Oke, baik ya kita mulai. Interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Nah, seperti yang sudah kita ketahui di pertemuan-pertemuan kita yang lalu ya, kalau negara anggota ASEAN itu ya ada 10 negara ya. Nah, di sini kembali kamu boleh lihat mengenai wilayah negara-negara dari anggota ASEAN tersebut ya. Jadi, mulai dengan negara, oke kita mulai dari sini ya, negara Myanmar, negara Thailand, negara Kamboja, Vietnam, Laos, kemudian negara Malaysia, ya. Lalu, negara Singapura, negara Brunei Darussalam, negara Filipina, dan negara Indonesia, ya. Oke, inilah 10 negara anggota ASEAN. Nah, bicara soal kerjasama ya, itu sudah pasti ya, setiap suatu kerjasama akan dibentuk ya, nah itu tentu ada faktor pendorong ya, dan ada faktor penghambat ya. Nah, jadi sebelum kita melihat tentang negara-negara ASEAN ini ya, tentu kita ya perlu tahu bahwa faktor pendorong dan faktor penghambat dari terbentuknya suatu kerjasama secara umum ya. Nah, faktor pendorong terbentuknya kerjasama antar negara itu tentu saja bisa disebabkan karena adanya kesamaan dan adanya perbedaan ya. Jadi, seperti contoh di sini ya, jadi kesamaan sumber daya alam. Nah, kesamaan sumber daya alam itu dapat menjadi pendorong terbentuknya kerjasama antar negara, yaitu dalam hal apa? Ya, bisa jadi dalam hal nantinya untuk saling mendukung supaya perkembangan dari sumber daya alam yang ada, ya. Kemudian mendukung penentuan dari segi produk apa yang akan diolah dari sumber daya alam tersebut sampai dengan penentuan harga, ya. Penentuan harganya di pasaran pada saat akan dikomersilkan. Nah, itu tentu ya. Jadi, kesamaan sumber daya alam, nah itu bisa membentuk satu hubungan kerjasama. Oke ya, nah itu dia sebagai contohnya. Nah, lalu selain itu, kesamaan wilayah. Nah, kesamaan wilayah, nah itu tentu wilayah-wilayah yang berada di dalam satu region yang sama, ya di dalam suatu wilayah yang saling berdekatan, nah tentu itu menjadi faktor pendorong juga, ya. Nah, ini tentu berkaitan dengan jarak, waktu, dan dari segi biaya, ya. Nah, itu dapat menjadi pendorong terbentuknya suatu kerjasama. Lalu selain itu, kesamaan ideologi, kesamaan pandangan suatu negara, ya, sistem negara, ya, yang dianud. Nah, itu juga bisa mendukung, mendorong terbentuknya suatu negara, karena memiliki satu faham yang sama, ya. Jadi, itu lebih memperlancar nantinya hubungan kegiatan kerjasama tersebut. Nah, lalu perbedaan sumber daya alam. Wah, ternyata perbedaan sumber daya alam pun, ya, itu bisa bersifat mendorong. Ya, kalau tadi kesamaan, nah perbedaannya pun bisa. Nah, di sini adalah berkaitan dengan pemenuhan, ya. Jadi, terjadilah interaksi antar negara-negara, nah, karena adanya usaha untuk memenuhi kebutuhan negara lain yang memiliki sumber daya alam yang berbeda. Berbeda, ya, ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, yang berlebih tentu akan memberi tambahan, masukan kepada yang mengalami kekurangan. Begitu juga sebaliknya. Mungkin di sumber-sumber daya alam lainnya, justru jenis, ya, jenis dari sumber daya alam tertentu bisa saja satu negara yang memiliki tadi sumber daya alam yang lain mengalami kekurangan, tapi bisa saja dia berlebih dan akhirnya dia juga memberikan pemasukan, memasukkan, memberikan, ya, kepada negara yang memerlukan, yang kebetulan kurang akan sumber daya alam tersebut. Nah, tentu hal ini tidak secara cuma-cuma, ya. Ya, tentu saja berkaitan dengan kegiatan perdagangan nantinya. Oke, kemudian perbedaan teknologi. Perbedaan teknologi pun, ya, jelas itu mendorong terbentuknya suatu kerjasama. Nah, karena ini dapat menjadi pemberi masukan juga bagi negara yang notabene-nya teknologinya rendah, ya. Nah, dari kondisi seperti itu, yang memiliki teknologi tinggi akan menyalurkan, akan memberikan pendidikan kilat, pelatihan kilat, ya. Memberikan tutorial-tutorial kepada negara yang teknologinya rendah, supaya akhirnya dapat mengikuti, ya. Dapat mengikuti dan mereka pun akhirnya bisa mengalami teknologi yang sama tingginya dengan negara yang memang sudah lebih dulu mengalami teknologi tinggi, ya. Nah, jadi saling bersifat, saling membantu, ya. Saling melengkapi. Nah, itu dia. Nah, jadi tentu sangat perlu dilakukan kerjasama, ya. Jadi ini faktor pendorongnya. Kemudian perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Nah, ini sudah pasti, ya. Beda iklim, beda kesuburan tanah tentu akan berbeda pula hasil-hasil sumber daya alamnya. Berbeda pula aktivitas pekerjaan ataupun mata pencariannya. Nah, akhirnya ya berbeda pula hasil-hasil produksi dari negaranya. Nah, itu ya. Jadi karena perbedaan hasil-hasil produksi dari negara, ya kembali lagi. Untuk boleh saling mencukupi, saling melengkapi, saling memenuhi kebutuhan masing-masing, ya. Perlu adanya kerjasama. Nah, jadi ini sebagai faktor pendorong. Kemudian perbedaan kualitas SDM. Nah, ini tentu, ya. Kualitas SDM, ya, ini berkaitan dengan kemampuan nanti di dalam hal mengelola sumber daya alam secara mandiri. Kemampuan dengan kondisi kualitas SDM, ya, ini berpengaruh kepada kemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Dan lain sebagainya. Nah, tentu, ya, ini ya mempengaruhi nanti hasil-hasil produksi dari negara, ya. Nah, jadi dengan adanya perbedaan kualitas SDM, ya. Nah, itu boleh saling melengkapi, ya, satu sama lain. Ya, mungkin dalam hal pendidikan dulu, dalam hal sosial, dalam hal budaya. Sehingga masing-masing memiliki kualitas SDM yang sama untuk negara-negara yang bekerja sama tersebut, ya. Oke, baik. Nah, kemudian perbedaan hasil-hasil industri. Nah, ini samalah seperti yang tadi sudah dijelaskannya. Hasil-hasil industri yang berbeda, ya, tentu saja. Hal ini, ya, saling melengkapilah satu sama lain. Negara lain memiliki hasil industri A, negara B memiliki industri B, Oke, lalu saling membutuhkan, ya, oke, saling tukar-menukar barang dagangan, ya, dan masing-masing mengalami keuntungan sesuai dengan hasil-hasil industri yang diperdagangkan, ya. Nah, jadi itu dia. Jadi sama-sama nantinya sebagai konsumen, ya, sebagai konsumen dari hasil-hasil industri yang tidak dimiliki. Nah, itu ya. Jadi masing-masing saling memberikan keuntungan. Oke, itu faktor pendorong kerjasama antar negara secara umum. Nah, sementara faktor penghambat kerjasama, nah, ini ya, sudah pasti jelas, ya, ini menghambat. Di mana hal itu karena keamanan negara, ya, tentu menghambat untuk terjadinya satu hubungan kerjasama. Karena negara tersebut sedang dalam kondisi yang tidak aman, sering terjadi pemberontakan, sering terjadi demonstrasi, ya, sering terjadi pergolakan di beberapa daerah. Nah, tentu ini tidak mendukung untuk dilakukannya suatu kerjasama. Jadi, dia bersifat menghambat. Lalu, selain itu, kebijakan pemerintah. Nah, ini juga dapat memberi efek menghambat, ya. Nah, baik. Lalu, yang berikut adanya perang antar negara. Nah, ini juga, ya, bersifat menghambat. Oke. Baik, itulah dia faktor pendorong dan faktor penghambat kerjasama antar negara secara umum. Nah, sekarang kita lihat, ya, kalau untuk ASEAN, nah, latar belakang terbentuknya ASEAN itu karena adanya beberapa persamaan, ya. Nah, antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, ini di pertemuan yang lalu sudah ada kita singgung juga. Nah, jadi inilah tadi, ya, persamaan-persamaan ini justru menjadi modal bagi negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu hubungan kerjasama, ya. Nah, lalu kita akan lihat di sini tujuan dari ASEAN, ya. Tujuan ASEAN, ya, tentu saja, adalah untuk memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas, ya. Nah, kemudian meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerjasama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budayanya. Lalu, tujuan dari ASEAN lagi mempertahankan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir dan senjata pemusnah masal. Nah, ini, ya, bisa diingat khususnya, ya, bagi anggota, negara-negara anggota ASEAN, ya. Jadi, jangan nanti harus sepakat, karena ini tujuannya, ya, memang harus dipatuhi, harus dilaksanakan, ya. Nah, kemudian yang keempat, tujuan ASEAN adalah menjamin bahwa rakyat dan negara-negara anggota ASEAN hidup damai, ya. Lalu, adil, menjamin bisa adil, lalu menjamin bersifat demokratis dan harmonis. Nah, itu dia. Lalu, yang berikut, menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, kompetitif, ya, kompetitif, dan terintegrasi secara menyatu secara ekonomis, ya. Nah, lalu, tujuan ASEAN lainnya mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN. Nah, kemudian, memajukan pembangunan berkelanjutan. Lalu, tujuan ASEAN lainnya mengembangkan sumber daya manusia, ya. Lalu, yang berikut, tujuan ASEAN memajukan ASEAN yang berorientasi kepada rakyat dan lain sebagainya. Nah, itulah dia tujuan dari dibentuknya ASEAN. Nah, untuk mencapai tujuan ASEAN, negara-negara anggota wajib bertindak, ya. Wajib bertindak untuk dapat mencapai tujuan ASEAN tadi itu, ya, wajib bertindak, pertama, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, dan integritas wilayah ASEAN. Nah, lalu, berkomitmen dan tanggung jawab bersama, ya, dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran. Lalu, menolak agresi, ya, itu suatu tindakan yang sifatnya membahayakan, ya, dan bersifat mengancam, yang bertentangan dengan hukum internasional. Lalu, bertindak mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai. Lalu, tidak campur tangan, ya, terhadap urusan dalam negeri dari negara-negara anggota ASEAN, ya, kecuali kalau diminta, ya, kan, kecuali kalau diminta. Ya, tapi kalau tidak diminta, tidak boleh campur tangan, ya, mengintervensi tidak boleh. Oke, oke, kemudian, untuk mencapai tujuan ASEAN, nah, harus, ya, setiap anggota ASEAN itu harus bertindak menghormati, ya, terhadap hak setiap negara anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya. Nah, itu. Nah, kemudian, bertindak meningkatkan konsultasi mengenai hal-hal yang secara serius mempengaruhi kepentingan bersama ASEAN, ya. Nah, kemudian, berpegang teguh pada aturan hukum, lalu menjunjung tinggi piagam perserikatan bangsa-bangsa dan hukum internasional, ya. Kemudian, menghormati perbedaan budaya, bahasa, dan agama yang dianud oleh masyarakat ASEAN. Dan yang berikut, berpegang teguh pada aturan-aturan perdagangan multilateral yang didasarkan pada aturan ASEAN. Dan masih banyak lagi, ya, tindakan-tindakan yang wajib dilakukan supaya dapat terwujud tujuan ASEAN tadi, ya. Yang sudah kita sebut sebelumnya, oke, ya. Nah, baik. Nah, sekarang kita mau lihat, ya, bicara tentang ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, Asian Nation, ya. Association of Southeast Asian Nation, atau negara-negara di kawasan Asia Tenggara, ya. Nah, itu memiliki logo, ya. Memiliki logo, ya, seperti yang terlihat ini, oke. Nah, di mana logo ini memiliki arti, memiliki makna. Jadi, tidak asal-asal dibuat, ya. Jadi, memiliki arti. Nah, warna biru, oke, warna biru, nah, itu melambangkan keamanan dan kestabilan. Itu dia. Nah, sementara warna merah, ini, ya, oke, itu melambangkan semangat atau keberanian dan dinamisme, ya. Karena, suatu hal yang harus bersifat berubah, berubah ke arah yang baik, berubah yang ke arah positif. Jadi, berusaha untuk tetap berkembang, berkembang mengikuti perkembangan yang ada, perkembangan dunia, ya. Jadi, hal-hal yang positif tentunya perubahan, perkembangan yang diharapkan di sini. Oke, sementara yang berwarna putih ini, putih lingkaran kecil ini, ya, framenya, ya, bingkai dari lingkaran ini, nah, itu melambangkan kebenaran atau ketulenan, benar-benar tulen, asli, benar, gitu, ya. Ataupun boleh dikatakan kesucian. Nah, itu dia. Nah, lalu yang berwarna kuning, oke, warna kuning itu melambangkan kemakmuran, ya, kemakmuran, oke. Oke, lalu, ya, sepuluh tangkai padi ini, ada sepuluh ini. Nah, ini melambangkan sepuluh negara anggota yang terikat, yang terikat dalam persahabatan dan solidaritas. Nah, itulah makna logo ASEAN. Nah, sekarang struktur organisasi ASEAN, ya, struktur susunan organisasi ASEAN. Nah, otoritas atau kekuasaan tertinggi dalam ASEAN, itu adalah konferensi tingkat tinggi ataupun KTT, ya, ASEAN, yang merupakan pertemuan kepala negara dan pemerintahan negara-negara anggota ASEAN. Konferensi tingkat tinggi ASEAN diadakan untuk menentukan arah kerjasama ASEAN. Nah, lalu, Dewan Koordinasi ASEAN. Nah, ini adalah berisi para menteri luar negeri ASEAN. Lalu, Dewan Masyarakat ASEAN, nah, itu mencakup tiga pilar, yaitu Dewan Masyarakat Ekonomi, Dewan Masyarakat Sosial Budaya, dan Dewan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Nah, lalu, badan-badan sektoral tingkat menteri. Kemudian, Komite Wakil Tetap untuk ASEAN. Nah, ini terdiri dari para duta besar negara-negara ASEAN. Nah, lalu, Sekretaris Jenderal ASEAN. Nah, ini dibantu oleh empat wakil Sekretaris Jenderal dan Sekretariat ASEAN. Nah, Sekretariat ASEAN, atau disebut juga, diganti nama sebenarnya ya, menjadi Sekretaris Jenderal ASEAN. Nah, Sekretariat Nasional ASEAN yang dipimpin oleh pejabat senior untuk melakukan koordinasi internal di masing-masing negara ASEAN. Lalu, badan HAM ASEAN, nah, ini adalah yang mendorong perlindungan dan promosi HAM, hak asasi manusia di ASEAN. Nah, kemudian, Yayasan ASEAN. Nah, ini membantu Sekjen ASEAN, ya, Sekretaris Jenderal ASEAN, dalam meningkatkan pemahaman mengenai ASEAN. Nah, lalu, ya, tentitas, entitas yang berhubungan dengan ASEAN. Nah, berdasarkan piagam ASEAN, ketua ASEAN itu digilir setiap tahun berdasarkan urutan abjad nama anggota ASEAN dalam bahasa Inggris. Ya, urutan abjad nama anggota ASEAN dalam bahasa Inggris. Maksudnya, nama negaranya, ya. Oke, dalam ejaan bahasa Inggris, maksudnya. Nah, kemudian, ketua ASEAN itu berperan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaran forum. Seperti konferensi tingkat tinggi ASEAN dan pertemuan terkait, lalu Dewan Koordinasi ASEAN, lalu Dewan Masyarakat ASEAN, Badan-Badan Sektoral ASEAN, dan Komite Perwakilan Tetap untuk ASEAN. Nah, itulah tugas ketua ASEAN, ya, berperan dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan forum yang tersebut tadi. Nah, lalu, tugas sekertariat ASEAN, atau disebut juga, atau namanya disebut juga sekertariat jenderal ASEAN, ya, itu boleh dikatakan tugasnya, ya. Nah, jadi sebelumnya sekertariat jenderal ASEAN ini, itu berkedudukan di Jalan Sisi Ngamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. dan digunakan sejak tanggal 2 Januari 1993. Nah, jadi semula bernama sekertariat ASEAN. Nah, itu maksudnya, ya. Nah, jadi kembali lagi. Jadi tugas dari sekertariat ASEAN, ya, ataupun sekertariat jenderal ASEAN ini, adalah yang pertama, melaksanakan pekerjaan sehari-hari yang dipertanggungjawabkan kepada sidang para menteri luar negeri ASEAN. Lalu, kemudian, membantu kelancaran dan perkembangan kegiatan ASEAN. Lalu, yang berikut, meningkatkan pelaksanaan semua proyek dan kegiatan ASEAN. Dan yang berikut, berperan sebagai media komunikasi antara ASEAN terhadap semua organisasi nasional, regional, organisasi internasional, dan lembaga-lembaga lainnya. Oke. Nah, jadi itulah berhubungan tentang ASEAN, ya. Nah, jadi dari anggota-anggota negara ASEAN, lalu faktor pendorong dan faktor penghambatnya, lalu persamaan dari negara-negara ASEAN, ya, lalu tujuan dari ASEAN, lalu tindakan-tindakan yang wajib dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN untuk mewujudkan tujuan, ya, dan struktur organisasi ASEAN. Nah, itulah pembahasan kita untuk hari ini, ya, sampai dengan tadi tugas sekretariat ASEAN, ya. Nah, jadi Ibu harap apa yang Ibu jelaskan, apa yang sudah sama-sama kamu perhatikan, kamu dengarkan, Ibu harap kamu semuanya boleh mengerti, boleh memahaminya. Dan seperti mana biasanya, tetap harus menyalin hal-hal yang penting ke dalam buku catatannya, supaya kamu dapat mengulang-ulang mempelajarinya, ya. Nah, oke, baik. Setelah ini, tetap lanjutkan pembelajaran, ya. Tetap semangat, tetap bersiap terus untuk menjalankan proses pembelajaran kita ini. Oke, baik. Atas perhatian dan responnya, Ibu ucapkan, terima kasih. Selamat menikmati.